Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan Satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia Tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto Like, Share, and Subscribe Nih Jagung, Petani Melenial, Pandawa 01 Jangan sedih, jangan muram Berikanlah sebuah senyuman Ikutlah dengan kugawa Podcast saling sapa jalan-jalan Hai, podcast saling sapa jalan-jalan Gimana, udah jalan-jalan kemana? Tenang aja, belum PPKM level 3 lagi kok Belum, belum masih boleh jalan-jalan ya Biar kita bisa tetap saling sapa Nah, ngomongin soal jalan-jalan Sudah ada pakarnya Yang biasa mengajak, menemani, menghandle semua kebutuhan jalan-jalan Gitu ya Yes, betul Ada Mbak Wulan Hai, saya ada di sini dan saya ada di mana-mana gengs Tenang sekali loh Mbak Wulan ini hobinya jalan-jalan Dan biasa ngurusin orang jalan-jalan gitu ya Betul banget Mbak Wulan ini adalah salah satu pelaku kegiatan pariwisata Tuh Ya, pariwisata dari Plankton ya Mbak ya Yes, Plankton Tour & Travel Plankton Tour & Travel Oke, lebih ke Tour & Travel yang gimana? Karena kalau ngomongin Tour & Travel kan macam-macam tuh Oh, ada yang namanya handle group besar Yes Ada yang group kecil Sama maksimal 50 orang Ada yang memang private group yang 8-10 orang aja Ini termasuk yang mana nih Plankton? Saya termasuk yang apa aja Oh, oke Oke, oke Apa aja Jadi, mau dua orang Mau apa namanya single traveler Seperti itu ya Single traveling Maksudnya seperti itu Bisa group juga Iya kan Bisa mau off-road Oh, jadi handle outdoor activity juga Yes Betul banget Oke Jadi, apa namanya Apa aja yang dibutuhkan sama teman-teman semua Termasuk di musim pandemi seperti ini kan banyak orang Terlalu nama WFH Jadi, saya bikin paket kolaborasi dengan teman-teman Pelaku pariwisata juga Tidak saya kerjakan sendiri ya Tidak kolaborasi Termasuk off-road Jadi, apa namanya untuk self-healing seperti itu Oh, ada self-healing juga Ya, bener banget Jadi, outdoor, indoor, it's okay Semua tak kerjakan, geng Oke, oke, oke Sebentar, sebentar Kalau ngomongin soal outdoor activity itu kan banyak juga ya Anak-anak kekinian Yes Yang mendadak purpala Pura-pura pecinta alam Yang, aku pengen camping Aku pengen camping Aku pengen naik gunung Tapi, gak tahu harus gimana dan harus kemana Itu plan-plan handle juga Ada dong Oke Saya juga colek mas Teguh tuh Ada mas Teguh, ada mas Roni ya kan Penari malam itu salah satu saya ada di situ Penari malam, tahu gak penari malam? Penari malam apa? Penari malam itu komunitas atau perumpulan jeep off-road mark Kenapa namanya justru penari malam? Karena kami sering ke Bromo Itu malam-malam otomatis kan Kakak drivernya tuh harus begini-begini Oh, baiklah Jadinya menari di malam hari Menari di malam hari Pakai jeep ya Ngeres gak? Enggak sih Berusaha enggak Berusaha Berusaha gak ngeres Asuh ini Nah, kalau ngomongin soal wisata ya kan Pelangton udah jalan berapa lama? Kalau pelangton sendiri kurang lebih 12 tahun Kalau 12 tahun nih Ketika ketemu pandemi lagi-lagi Balik lagi soal pandemi ya Ini terasa banget? Bukan terasa Jadi sangat terdampak yang paling duluan deh Kayaknya Kakak Yang tadinya Kita itu hampir setiap Seminggu sekalilah minimal ya Itu harus jalan ke sana kemari Nganter ibu-ibu Kakak-kakak Dan bapak-bapak Om-om sekalian Harus ke sana kemari ya kan Bahkan ke luar negeri Seperti itu Karena dengan aturan PTKM Yang kita harus Mau tidak mau Kita patuhi Otomatis kita gak kemana-mana dong Karena memang mobilitas sangat Dibatasi Bahkan sempat tidak diperbolehkan Sama sekali Di awal-awal apalagi ya PSBB itu ya Benar Wah itu lumayan Deng banget Jeng banget Rumah banget Dua-tiga bulanan ya kan Benar-benar gak boleh kemana-mana Tau gak keuntungannya apa kakak? Apa? Badan saya naik 11 kilo Untung Kuinding 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 Oke Ya itu sebenarnya adalah salah satu pelampiasan Karena Gak bisa jalan-jalan Ya kan Cuan berhenti Benar Banget Tapi kan waktu PSBB itu kan Ini ya Ada Apa Ada dikasih Tanggal sekian mulai PSBB Sementara Waktu itu ada orderan-orderan Yang udah terschedule Ada banget Bahkan pelangkut sampai detik ini Masih ada sekitar 7 Awalnya tuh ada Alhamdulillah ada 17 ya Yang pertama kali itu ada 17 Itu sampai terhentikan Artinya Gimana ya Sudah DP udah pada masuk ke hotel Ke transport Ya benar banget Nah akhirnya Les Akhirnya kita harus berhenti Seperti itu Ya udah Bagaimana lagi Akhirnya Reschedule Oke Pilihannya adalah Reschedule atau refund Oke Nah kebetulan Refundnya itu malah Ada yang gak mau Banyak-banyak kan gak mau refund Karena berharap PSBB itu akan membaik Satu bulan, dua bulan lagi Tiga bulan lagi Ternyata sampai saat ini Di prank kakak gitu Oh iya 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 Harus terpending berarti Ada orderan Pending kan Yes Pending Sampai akhirnya Cancel Bahkan cancel Ensel juga Ada yang cancel Oke Ketika cancel berarti Itu dapat refund dong Iya refund Oke Refund kebetulan Jujur aja Ya ada cash lah Untuk administrasinya Tapi tidak banyak Tapi alhamdulillah Jadi banyak yang dirugikan gitu kan Iya Seperti itu Nah itu kan peraturan Ini ya Dari PSBB Kemudian Kemudian ada PPKM Kemudian ada PPKM Yang kesekian Ya kan Benda level-level Itu sementara ketika sudah mulai longgar Orang kan sudah mulai Oke aku sudah mau Bisa-bisa Set planning Travelingku Lagi-lagi Itu ada kejadian berulang gak? Ada Bahkan kebetulan Ada salah satu PT Di Sido Anjo Ya kan Seperti itu Mereka sampai DP Ya kan Sekian ratus juta Baliknya sampai Hanya 25% Gara-garanya apa? Gara-garanya kita harus Reschedule ulang Dan sebagainya Untuk ikat pesawat Seperti itu Berulang-berulang Akhirnya Sampai gak jadi berangkat Akhirnya Duit keluar banyak Tapi tidak kemana-mana Hanya dapet Kaos lombok doang Yang harganya puluhan juta Seperti itu Sikit 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 ya Tapi ngaruh gak? Ketika hal seperti itu Biasanya klien Atau customer Ada sampai komplain Terus menyalahkan Kebetulan tidak Kebetulan tidak sama sekali Bahkan mereka Ya gari Mbak Ulan Gimana baiknya Seperti itu Ada Mbak Ulan kira-kira Menurut Mbak Ulan Itu kapan kami bisa Reschedule Seperti itu Dan saya menjawabnya adalah Tergantung peraturan Ya Seperti itu Oke Dan akhirnya Dibuka lagi itu kan Habis dibuka lagi Ternyata Begitu lagi Diprank ke dua kali Dan sebagainya Tapi peraturan berubah-rubah ya? Nah kebetulan Indah sekali ya Mendengarkan itu Jembel irek sumpah Curhat ya Curhat ya Bagi melafiaskan Mempaskan Mempaskan Ya ampun Berubahnya dari yang Harus pakai PCR Banyak banget Perubahannya kan banyak banget Jadi PSBB itu kan Yang berlevel-level Itu kan Tidak boleh Contoh nih ya Contoh Tidak boleh mudik Tapi boleh wisata Itu salah satu contoh Boleh Tidak boleh mudik Tapi Gimana orang dari luar Malang Datang ke Malang Apakah harus membuat surat pernyataan Bahwa saya tidak mudik Salah satunya Contoh yang kedua Yang baru-baru ini Hangat-hangatnya ini Itu masalah Soal PCR sama antigen Dan sebagainya Ya itu kan berubah-ubah juga Jadi untuk flight sendiri kan Nanti kalau flight Membutuhkan minimal Apa itu namanya Jus-jus itu Vaksin Vaksin Jus-jus ya Diinjus dua kali Misalkan sebetulnya satu kali Plus ada PCR dan antigen Atau antigen Misal seperti itu Nah Oke Kita ikutin Ya kan Otomatis yang duitnya Agak-agak plus Karena harus PCR Yang PCR kan tahu sendiri Waktu itu harganya berapa Kan gitu Jutaan Seperti itu Nah Oke kita berangkat Salah satu contohnya Grup saya waktu itu Mau ke Bali Kalau gak salah Ke Bali Dia udah njus Dan dia sudah PCR Ya kan Waktu itu masih antigen Nah ternyata Besok paginya Begitu mau berangkat Ternyata dibutuhkan Bukan antigen doang PCR Oke Seperti itu Nah Yang terjadi Berarti hari itu juga PCR Ya begitu kakak Jadi ya Gimana sih Bisa dibayangkan Untuk kurang lebih 52 orang Itu harus Mem Apa ya Namanya Extra casel Mengkondisikan Benar Terus semua sudah Dibooking Semua sudah oke Clean tinggal Flight doang Ternyata ada Aturan yang Berubah Nah itu salah satunya Oke Menyebalkan ya Enggak sih Tapi enggak play ikan Terus saya mau mengadu ke siapa Enggak ada kakak Jadi meskipun Ke Contoh nih ya Dengan serait Misal Tapi sama aja Karena kita semua Itu Mengikuti peraturan dari pusat Seperti itu Sebenarnya kan Peraturan dari pusat Sebenarnya kan Standar prokas Oke lah Udah 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 semua sih Udah semua ya Kenapa masih berubah-berubah lagi ya Seharusnya kan Secara logik Bisa dilihat Maksudnya bisa dinalar Kita manusia Awam ya kan Enggak paham regulasi Atau Benar Bisa dinalar Oke Virus ini Mudah tertular Mudah Mudah tersebar Berarti yang dibutuhkan adalah Orangnya harus dikasih kekebalan Vaksin Satu Terus kemudian Untuk membuktikan Orang ini sehat atau tidak Kan berarti ada PCS Sama antigen Itu kenapa harus berubah-berubah terus Saya pun juga bingung gitu loh Iya itulah dia Saya harus tanya Kesiapa nih Ini PR lagi PR ya Buat teman-teman Ataupun Bapak-bapak Tolong Tolong Ini sudah habis Duitnya Alhamdulillah Dari sekian mobil Saya tinggal Sisa dua aja Pak Pak Oke Jadi Untuk apa Untuk apa Ya bertahan hidup Terus ini Buka tutup Destinasinya Buka tutup Kenapa Juga Maksudnya Biasanya ada pemberitahuan Ada Kalau buka tutup Destinasi Tapi sempat ada Ada Gak adanya Jadi Menadak Menadak sontak Tutup aja Iya pernah Jadi curahan hati Yang paling dalam Juga Oke Waktu itu Tanggal berapa Saya lupa Waktu itu Bromo kan Sampai dibuka Kurang lebih Satu bulan Mungkin teman semua Juga ingat ya Bromo dibuka Satu bulan Terus Habis itu Suddenly Ditutup Siang hari Saya tidak Saya tidak mendengar Saya tidak mendengar isu Sama sekali Waktu itu Tidak ada isu Sama sekali Jadi waktu itu Sekitar Hampir Berapa Dua bus Dua bus Itu mau ke Bromo Nanti malam Jam sekarang ini Sekitar jam makan Siang Itu ada pemberitahuan Bromo ditutup Saya kurang tahu ya Apakah waktu itu Saya tidak tahu Isunya Apakah memang Seperti itu Tapi kebanyakan Teman Tiba-tiba Bromo ditutup Padahal nanti malam Tanggung saya Mau ke Bromo Mau midnight ke Bromo Jadi Kira-kira Bayangin dua bus Jadi kira-kira Bayangin ya Semua sudah Tertata dengan baik Tinggal nanti malam doang Sekarang Bromo ditutup Oke Iya kan Getonnya Itu loh ya Ya enggak Lagi itu Di lo kakak Tanggungnya Masanya gini Orang kalau mau ke Malang Batu Bromo Itu pasti rata-rata 80% Itu yang dicari Adalah Bromo Nah jauh-jauh Flight misal Dari Tangerang, Jakarta, Bandung Ya kan Bahkan mungkin Yang bisa Overland pun lah ya Jogja Itu rata-rata Dicarikan Bromo Karena magnet terbesarnya Wisata Malang Nah begitu Bromo ditutup Itu kecewa Merekanya Itu loh bagaimana Itu yang Susah terbayarkan Akhirnya Apa yang dilakukan Ya kita alihkan Ke destinasi yang buka Meskipun dengan Buka cemburu Terus gimana Mereka juga Enggak bisa protes Ke Platon Sayanya juga Mau ngadu ke siapa Iya Enggak ada solusi juga Selain Alihkan ke destinasi Yang masih Beroperasi ya Benar banget Oke Ini juga pernah Dialamin sama Neo Backpacker sih Sebenarnya Masa gue Masa gue Ya Pernah bawa Tamu satu grup ya Dari Jakarta ya Mas Daik kereta Sudah siap dijemput Di stasiun Ya kan Ketika mereka Sebelum turun Di stasiun Kota Baru Nyampe di stasiun Kota Lama Dong Itu Dapet kabar bahwa Bromo Eh Smero apa Bromo Smero ditutup Kasian dong Anak Jakarta Segitu banyak Berapa Berapa banyak Mas Empat Empat puluh Empat puluh Kasian dong Naik kereta jauh jauh Naik kereta loh ya Bukan jam yang pendek loh Bener Bener Nyampe di stasiun Kota Lama Ditutup Dapet kabar Kalau Smero ditutup Kok bisa ya Tapi mereka tetep turun dong Saya tuh yang heran Sampai sekarang Kok bisa ya Bisa nutup Bromo Sekian hektare Iya makanya Tutupnya pake apa Kakak? Mungkin pake Kenangan masa lalu Kok gak udah Bau kenangan itu Udah ketutup semua Udah Udah Gitu loh Kelar Tapi berarti Ketika pandemi Bisa dibilang Efek dari pandemi ini Dua tahun Secara seorang mulan Adalah pelaku Wisata Pelaku Kegiatan wisata Traveling Yang nomor satu Ditutup sama Seperti saya Saya pelaku hiburan Ketika awal PSDB 13 job Pending Sampai Sampai cancel Sama dong Kita nasibnya Ketika Itu berlangsung Dua tahun Apa yang dilakukan Buat bertahun Selain jual Mobil ya Keren ya Aku jadi bisa Menjadi seorang Saleswoman Saya menjadi penjual Yang handal Salah satunya adalah Menjual barang-barang bekas Alias Pre-love Terus Mobil Bukan Showroom saya Sekarang udah 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 laku Nah Salah satunya Berpikir gini Ini serius ya Saya berpikir gini Apa ya Kira-kira Pekerjaan yang Tidak terlalu Terdampak Di PPKM Dan sebagainya Hati lockdown Dan sebagainya Akhirnya Jujur aja Saya dua bulan Itu bener-bener Diam menikmati Tabungan yang ada Seperti itu kan Aksuran Ya bisa Banyak Raiso Ya bisa Cipuk Sama leasing Misalkan Seperti itu Jadi yang saya lakukan Saya berdiam diri Saya menikmati Dan saya Terkecoh lagi Dengan Terkecoh Yang namanya Ter-PHP Ter-PHP Dua bulan lagi Nanti lebaran Buka Blah-blah Dan sebagainya Saya anteng dong Di rumah Menikmati Ya Anggap aja Liburan lama Seperti itu Yang pada akhirnya Saya berpikir Ah gak bisa Saya diam-diam Seperti ini Kalau melihat Teman-teman Pariwisata Saya bilang ya Itu banyak jualan Makanan Ada telur asin Ada kopi Termasuk saya Ada kopi Ada kaos Saya jual kaos Dua juga Yang sampai sekarang Nah banyak banget Nah akhirnya Saya sebagai Kebetulan Sebagai ketua Aspi Asosiasi pelaku Pariwisata Indonesia Hai teman-teman Aspi Semangat Nah itu Sampai membuat Belajar UKM Salah satunya Saya sempat Mengundang Mas Tovik Sagwanto Got Botel Company Itu untuk Memberikan Apa ya Namanya ya Semangat lah Motivasi Apa yang harus dilakukan Nah oke Ada barang Blah-blah-blah-blah Kita jual bareng-bareng Kita presentasikan Sesama anggota Ada yang punya Jamu Herbal Ada yang punya Itu tadi Banyak ya Presentasikan Kita jual bareng-bareng Nah dan itu Tidak mudah Karena Karena Ya mohon naaf Dari travel Ya kan Jasa Nah jasa Resiko besar Pendapatan besar Nah kita sekarang Harus mengais Seribu Dua ribu Maksimal 10 ribu Bayangin Margin per item Seperti itu Akhirnya kita juga Agak-agak Gimana banget Gimana banget Tapi itu yang harus Kita lakukan Seperti itu Tapi Alhamdulillahnya Sekian persen Dari teman-teman Cycle saya Nah itu Justru Itu sekarang Dijadikan Apa namanya ya Pekerjaan yang utama Karena Karena meskipun PPKM Meskipun Mall itu Dan sebagainya Itu masih bisa Memanfaatkan Marketplace Seperti itu kan Menjadi pedagang dadakan Bener banget Tapi kan Kita basicnya Menjual Cuman kan Yang dijual beda Jasa Terus ketika Sudah dapat dengan Jual barang Adaptasinya memang Rada-rada Bener banget Yang biasanya Duit Sekarang Wow duit Supaya bertahan hidup Jadi headline ya Jadi headline Kalau dulu Kalau dulu Bisa dibilang Kalau jasa Tour and Travel Itu tidak Sekedar bertahan hidup Tapi juga menjalankan Passion Iya Bener banget Tapi memang Kalau misalnya Bisnis berurusan Dengan passion Hiburan Itu pasti akan Kalau udah kondisi Kondisi begini Pasti Pertama Ya kan Karena bukan kebutuhan primer Bener banget Nah akhirnya Harus berdagang Berniaga Barang Bener Ya kan Dan itu Akhirnya Jualan-jualan Barang-barang Yang primer Iya bener Agak Ini ya Ribet ya Saya berpikirnya Begini Langsung belajar Ini kebetulan Untuk kau sendiri Salah satunya Saya pakai Itu saya berpikirnya Begini Ini awal mulanya Bisnis teman saya Yang trial and error Dulu gitu kan Tapi ternyata Tapi ternyata Belianya mencoba Namanya Mas Waku Kebetulan dari HMC Tour and Travel Jadi teman-teman travel juga Seperti itu Itu mencoba Untuk Apa namanya Bisnis Niset Kenapa kok kaos Kok ada Musim seperti ini Apakah ada orang Beli kaos Kan seperti itu Tapi Saya pun akhirnya Mengamini Artinya Saya memilih Bisnis yang Sanggang pangan papan Kalau papan kan susah tuh Iya kan Banyak Malah banyak Properti yang dijual Nah terus kalau pangan Saya jual makanan Saya tidak Basicnya bukan Apa namanya Dari kuliner Akhirnya Dan risikonya kan besar Untuk saya pribadi Bisa basi Dan sebagainya Nah akhirnya Saya memilihnya Untuk setuju dengan Sandang Salah satunya Dan t-shirt T-shirt ini Bukan t-shirt yang merek Yang harganya Mahal Tapi under 100 ribu Nah seperti itu Bener-bener yang masih terjangkau ya Bener Karena teman saya Trial ternyata berhasil Akhirnya saya gabung lah Disitu Oke Kerjasama yang baik Kerjasama Ya Kerjasama banyak ya Bisa pemikiran Dan sebagainya Ternyata kami kolaborasi Dengan cara online Dan offline Itu sekarang per bulan Bisa tembus Sampai dengan Kemarin tembus 5000 visis Bisa terdistribusikan Ke konsumen Saudara-saudara Begitu Itu baik Bisa Design by order Atau Sudah Desain sendiri Iya Desain sendiri Jadi Something like Clothing ya Iya bener Oh brand clothing sendiri Konsepnya Clothingnya Desainnya Jadi ada dua konsep ya Ada ATM Sama ATP Amati Tiru Plek Awalnya Seperti Amati Tiru Plek Gitu kan Terus akhirnya Sekarang Sudah menuju ke Apa tadi ATM Amati Tiru Modify Seperti itu Sekarang di Level ATM Bukan ATP Lagi Tapi secara Style Designnya Maksudnya Biasanya Kalau suka Clothing Itu punya Spesifikasi Memang untuk Traveler kah Atau Anak band Atau untuk Komunitas motor Nah yang Desain-desainnya Berbau-bbau motor Iya Traveling Biasanya Apalagi yang Anak-anak Cinta alam Itu Ini ya Bromo Sampai Berapa MDPL Kebetulan Kita Apa Apa Mau Apa Mau Yang Desain Jadi Sesuai Kata Hatinya Tapi Otomatis Berdasarkan Riset Pastinya Dilihat Dilihat Dulu Kira-kira Ini laku Basi Kebetulan Riset Ini Resikonya Kecil Karena Tidak Saya Capek Saya tidur Tidur Aja Karena Tidak Mikirin Yang Basi Basi Tadi Terus Ini Unisex Juga Jadi Artinya Bisa Dipakai Mama Bapak Bapak Anak-anak Pokoknya Cocok Cukup Sudah Pakai Aja Berarti Untuk Dapetin Produknya Bisa Di Marketplace Bisa Dong Apa Namanya Ke Instagram Nanti Di Link Bisa Plankton Surf Kenapa Plankton Surf Karena Plankton Travel Untuk Travel Plankton Surf Untuk Kaos Kenapa Plankton Surf Biar Sama Plankton Suruh Oke Boleh kok Boleh Itu bukan Membajakan Bukan Hanya Membrainwash Orang Jadi Memper Memper Lah Planet Surf Ketuku Prankton Saya Boleh 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 Nah Kalau ngomongin Soal UKM UKM Memang Sekarang Ini Benar-benar Jadi Geliat Bahkan Menjadi Bisa Dibilang Salah Satu Tombak Untuk Terutama Masyarakat Indonesia Untuk Bertahan Hidup Sama Seperti Podcast Saling Saba Jalan-Jalan Ini Diterim Semua Teman-teman MKM Benar Ada Juga Kuka Cafe By Babun T-shirt Di mana Kuka Itu Di Dirgantara Oke Dirgantara Cinta Semuanya Gampang Banget Nyarinya Terus Juga Ada Jamu Uti Ini Jamu Yang Langsung Siap Minum Aku Gampang Banget Di bawah Handy Banget Dia Kan Kecil Terus Dia Seger Banget Tidak Pake Pemanis Buatan Tidak Mengendap Terus Juga Ada Back Motor Ini Variasi Motor Modifikasi Motor Terus Ada Asika Ini Rokok Airbal Rokok Airbal Oh Ya Peradakan Sika Sigaret Pernah CK Kayak Cking Kolem Sama Pake Modus Memper Memper Terus Juga Ada Ada Indoprata Maha Terima Kasih Terus Juga Ada Millenial Lutas Dan Tentunya Juga Ada Benih Jagung Pandawa Dari PT Pandawa 98 Apa Itu Produknya Dia Benih Benih Jagung Terus Ada Berbagai Macam Produk Horticultura Yang Horticultura Yang Lainya Nah Terus Ini Memang Dibuat Oleh Petani Millenial Boleh Keren Keren Banget Dah Kapan Sempet Ngobrol Sama Komisar Sutamanya Sangat Inovatif Memang Yang namanya UMKM Harus Inovatif Iya Bener Manusia Kadang Ketika kita Tertabrak Pandemi Kasus Pandemi Yang kemarin Yang kemarin Kemarin Kita Merasanya Aduh Sudah Kita Nggak Bisa Ngapa Ngapain Lagi Aku Sudah Merasa Aku Orang Terniskin Di Dunia Bener 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 Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Wow Gitu Kita Sebutnya Simple Aja Cara Pikirnya Adalah Kita Mau Memperpanjang Umur Ataukah Memperpendek Umur Artinya Kakak Artinya Dombat Kita Mau Dipanjangin Atau Yaudah Sampai Sekian Kalau Mau Di Sekian Ya Sudah Kalian Nggak Usah Ngapa Ngapain Nggak Usah Masuk Angkot Seperti Ini Panas Banget Loh Gengs Tapi Mencurahkan Nah Tapi Disini Bukan Ademnya Isinya Adem Banget Nah Kalau Mau Memperpanjang Yaudah Kita Harus Mau Seperti Ini Harus Mau Kreatif Move Dari Kreatif Jadi Jangan Malu Jangan Gengsi Hempaskan Semua Kita Harus Bagaimana Mensiasati Hidup Oke Betul Berawal dari Tour and Travel Walaupun Sempat Menjadi Tour and Trouble Ya Bener Banget Statementnya Si kakak Cantik Ini Kayak Sapa Wajahnya Artis Gak Jadi Plankton Tour And Travel Di Masa Jayanya Sebelum Ada PPKM Sekarang Gak Papa Menjadi Plankton Tour And Trouble Tapi Orangnya Tidak Trouble Oke Meskipun Ada Trouble Tetap Bisa Dilibas Tidak Ada Solusi Kecil 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 Bergerak Thank you Mbak Wulan Asik Ini Kita Ngobrol Kapan Kalau Memang Mulai Aktif Jalan Jalan Saya Pasti Akan Cari Info Oke Jalan Jalan Barang Oke Thank you Teman Saling Sapa Tetap Jalan Jalan Biar Kita Saling Sapa Bye Bye Bye